Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jc channel di kesempatan hari ini berbagi tentang cara yang sederhana kedatangan motor antik ataupun motor yang sangat jarang di kota saya ini kebetulan saya kedatangan motor susuki scooter injeksi dari segi apa namanya segi motor ini sangat jarang untuk di wilayah kota pasurwan sendiri mungkin yang didominasi didominasi sendiri oleh motor Honda dan Yamaha untuk motor Suzuki sendiri apalagi untuk jenis bebek scooter ini scooter injeksi ini hanya ada hitungan jari mungkin di pasurwan hanya mungkin tiga ataupun empat atau lima saja ini termasuk yang perdana masuk di bengkel saya dari Suzuki scooter 115 fi injeksi ya ini sudah lama tidak dipakai akhirnya si motor Hai ngambul atau dia tidak istilahnya apa enggak mau hidup Hai nah ini sampai ada sawangan banyak sarang laba-laba ini sudah dipersihkan sama orangnya ini sekitar enam bulan nganggur tidak digunakan katanya si anaknya bisa memilih satria 150 yang ada di rumahnya kebetulan motor Suzuki scooter ini dianggurin ini dalam keadaan didorong nah ntar saya offkan dulu dlc soft konektornya ini saya tempelkan dlc kebetulan untuk generasi motor Suzuki Suzuki yang jenisnya motor injeksi Hai ini sama untuk motor Yamaha jenis-jenis seperti yang menggunakan IC full-pom ini juga sama kalau enggak salah untuk IC full-pomnya ini juga ada kayak eh kalau enggak salah nah ini ada IC full-pom seperti halnya pada motor Yamaha new fiction ataupun jenis-jenis seperti yang lain-lain generasi motor Yamaha ini pasti kalau dia tanpa arus vol aki yang sempurna atau ampernya yang bagus si motor juga pasti enggak bakalan hidup ini seperti contohnya ini saya nyalakan disini kedipnya cepat Hai nah 123 saya sendiri juga masih nggak hafal untuk kode mil dari Suzuki harus lihat-lihat buku dulu ini hanya ada kode mil cepat tiga kali kalau dari saya sendiri ini dari aliran FI nya yang kurang sempurna ini dari aki saja apa dari bel ataupun yang lain dia nggak ngangkat Hai ini bisa diperhatikan nah dia kedip-kedip Hai karena m ampere akinya juga yang menurun habis ini juga full-pom ketika kontak disini saya on-kan di sini tidak mendengung dari full-pomnya dini disini dia nggak pekerja apalagi kita jenggeleng ini kontak on saya jenggeleng nah dia nggak mau nyala nah itu tadi saya juga sempat coba dengan aki punya saya ini aki rubingan nah ini aki rubingan dia langsung nyala full-pom juga langsung mendengung nggak ada untuk motor ini nggak ada kode kerusakan apa-apa hanya dari aliran FI nya yang kurang apa yang bermasalah intinya dari arus aki yang mengalami drop ataupun ampernya berkurang ini sudah saya sediakan disini aki yang baru tinggal kita pasang bagian penutupnya hanya berbagi tentang yang seterhana kalau di video saya sebelumnya saya pernah juga menangani motor Suzuki neck injeksi mengalami ISC nya yang bermasalah kodenya apa namanya masalah tinggi langsame tinggi besar seperti halnya pada motor MIUJ untuk videonya ada di video saya sebelumnya kalau untuk cara mereset atau cara mengetahui kode DTC untuk motor Suzuki kita pasang dulu akinya nah ini sudah terpasang aki yang baru nah ini kita kontak on kan disini mungkin FI nya atau DTC nya dia sudah nggak ada lagi karena aliran 12 volt ke ECU dan ke sensor atau IC sudah teraliri listrik dengan baik nah ini coba didengarkan untuk full-pom nya nah full-pom dia juga bekerja kita tes kalau double dia nggak bisa dari suara bendik ataupun postal nya arang starter yang aus ataupun minta ganti kita jengleng semoga videonya ini bermanfaat saya sendiri dari generasi motor Suzuki yang injeksi ini baru yang pertama untuk motor Suzuki skuter hanya hal-hal sepilih yang dapat saya bagikan tentang segelintir atau sekian banyaknya dari motor injeksi salam dari JJ Channel semoga bermanfaat dan berkas dan semakin mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati